Baik ada pertanyaan langsung saja kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah Di saat antara istri dan suami itu seringkali ada selisih paham Mohon penjelasannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik terkait permasalahan perbedaan pendapat Silang pendapat itu selalu terjadi Bukan hanya di rumah tangga Tapi di luar rumah tangga pun akan ada Tinggal bagaimana kita ini yang pandai-pandai untuk Bisa tasamuh atau mengikhlaskan Ngalahlah bahasa simpelnya lah kepada orang lain Kalau kita keras-kerasan gak akan ketemu semuanya Misalnya seorang suami ketika dia punya pendapat Jangan dia punya prinsip harus dilaksanakan Harus didengar oleh istri Harus dilaksanakan tidak Tapi sifat adalah dia musyawarah Punya ini bagaimana kiranya Walaupun nanti keputusan adalah ada di tangan siswa Suami ingat Yang keputusan adalah suami yang memutuskan Jadi ketika ada sesuatu itu tetap keputusan di tangan sang suami Dia punya kendali penuh dalam memutuskannya Ya kan Jadi ketika si suami ini memutuskan juga dia gak seenaknya Matang-matang dia punya keputusan Dia langsung tapi masih memikirkan perasaan si istri Karena istri ini juga ketika dia punya protes Atau dia punya pendapat itu pun juga dia punya alasan Walaupun memang alasannya adalah karena dari sisi perasaan Memang Allah jadikan dalam sabda Nabi mengatakan Nabi mengatakan Perempuan itu adalah nakis satu aklin wadinin Mereka adalah dari sisi agama dan akal Memang tidak sebanding dengan laki-laki Artinya dalam hal kesempurnaan akal Laki-laki lebih sempurna ketimbang perempuan Ya akalnya ya Makanya yang dijadikan sebagai seorang pemimpin adalah laki-laki Kemudian juga dalam hal kesaksian juga laki-laki cukup satu Perempuan harus dua Begitu Intinya dalam bahwasannya dari sisi akal Tentunya laki-laki lebih sempurna Perempuan ini ketika punya pendapat Akan mengedepankan urusan perasaan Tapi bukan berarti kemudian perempuan ini punya kekurangan Tidak Allah melebihkan di laki-laki Memberikan kekurangan di satu sisi Begitupun si perempuan Allah memberikan kekurangan di hal ini Tapi dilebihkan di bab lainnya Semuanya sesuai dengan tugas masing-masing Laki-laki diberikan kelebihan akal Tapi perasaan itu kurang Kurang kepada si Dalam hal perasaan kurang dia Makanya kurang peka Makanya urusan ngasuh anak Jangan diserahkan kepada laki-laki Akan terus dibiarkan Anak nangis Udah nanti juga dihemat sendiri Itulah Bi ini anaknya lapar Ya memang Saya juga lapar Pokoknya kurang Agak cuek lah gitu Anak jatuh Bangun gak apa-apa Laki-laki Jagowan kamu Begitu Coba perempuan ketika jatuh Oh dia panik yang minta Ampun panas sedikit Udah Kalang kabut dan seterusnya Ya makanya Laki-laki Jangan dikasih Untuk banyak ngurus anak Dia bakal kacau Karena dia adalah Babnya di Di sisi akal dia Yang berpikir Merancang dan seterusnya Perempuan Allah berikan Kelebihan di sisi Perasaan yang lebih lembut Maka dia bisa ngayomi anak Bisa didik anak Bisa bagaimana Mendalikan emosi Dan seterusnya Tapi dari sisi akal Memang Lebih sempurna laki-laki Maka inilah tugas Saling melengkapi Ya ketika punya pendapat Si laki-laki Jangan harus didengar Ya Sampaikan begini Ketika dia punya alasan Ingat Alasannya dia pasti Karena dalam perasaan Bukan dari sisi akal Makanya Gak boleh ketika Si laki-laki Bilang ke perempuan Begini Secara akal Gak bisa gitu Itu gak masuk Menurut akal saya Kayaknya gak bisa Tapi Kayaknya Sepertinya Lebih bagus begini ya Jadi Ambil Jadi kita juga ketika Mengobrol dengan dia Lewat sisi perasaan Begitupun si perempuan Dia ketika ngobrol dengan laki-laki Mengatakan Rasa-rasanya Laki-laki gak terima Rasa-rasanya Harus logis doang kan gitu Ya kan Sebaliknya laki-laki Ketika ngomong kepada perempuan Secara akal Enggak ini rasanya begini Lagi gak ketemu Ya kan Maka tinggal nanti Pandai-pandai yang saling mengalah saja Ya Si perempuan ketika dia Mengutarakan sebuah pendapat Kemudian Ketika diprotes oleh Si suaminya Ingat Suami ketika protes Dari sisi akal Pertimbangan ekonomi lah Pertimbangan Bajan seterusnya Ini Jadi tinggal Saling menemukan aja Ya kan Jadi Alangkah indahnya Kalau misalnya Dua-duanya saling ngalah Misalnya Si suami Punya pendapat Begini A misalnya Kata si perempuan Terserah kamu bang Saya ngikut aja bang Oh ini enak ini Enggak-enggak Kamu yang memutuskan Kamu memutuskan Gimana Saya bingung syawarok ini Enggak bang Udah saya manut Pokoknya bang Oh luar biasa Indah sekali itu Atau sebalik Ketika istri punya pendapat Kepada bang Ini saya punya pendapat Bagaimana Terserah keputusan abang Enggak kamu aja deh Enggak Saya manut kepada abang Pokoknya Karena abang adalah pemimpin saya Oh ini indah sekali Tapi yang nasib buruk Kalau disitu Enggak ada yang mau ngalah Atau salah satunya Enggak ngalah Misalnya kata suami Ini Saya pengen begini deh Enggak bang Gini aja bang Suami harus ngalah Oh ya sudah 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 diem Jangan malah ribut Kita gak pengen hal-hal kecil Menjadi sebab keretakan Di dalam rumah tangga Atau sebaliknya Jadi ini berarti istri yang Agak-agak cewat nih Agak ngotot nih Ya sudah suami ngalah Atau sebaliknya Suami yang ngotot Istri yang ngalah Bang ini gimana bang Gak bisa gini-gini nih Suami yang sabar Istri yang harus sabar Oh ya sudah bang Ya sudah enak Jadi kalau Ketika ada silang pendapat Harus ada yang Satu ngalah Satu sama lain Ya kan Kalau gak ada yang ngalah Dua-duanya ngotot Si suami ngotot Si istri ngotot Sudah Itu ribut itu Sudah lempar-lemparan jadinya Atau malah gak jadi semuanya Ya kan Maka Semoga Allah jadikan Pasangan kita Saling Saling memahami Ya kan Kita saling ngalah Saling mendukung Bukan malah Saling menyerang Satu sama lain Jadi Itu hal biasa Ketika ada silang pendapat Tinggal Siapa yang Mengalah itulah Dia yang Yang hebat berarti Yang luar biasa Ada pun nanti Ketika ada kesalahan Ya kita harus Benahi bareng-bareng Harus tanggung jawab Jadi jangan sampai Intinya jangan sampai Hal-hal kecil Gara-gara hanya Beda menu makanan Di hari itu Atau gara-gara Misalnya Beda Model Naruh lukisan Ada di mana Letaknya Eh malah berakhir Kepada percerai Ini kan aneh Cuma gara-gara Naruh lukisan ini Taruh di mana Di sebelah sini Jangan 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 Gitu aja ribut Gara-gara urusan warna Cet aja Akhirnya ribut Sampai kedengeran tetangga Viral Sampai satu pekan Ini kan gak bagus Begitu ya Jadi hal-hal kecil Jangan menjadi sebab Kita malah berpecah Atau Pernahnya Berpisah dalam rumah tangga Yang Allah Alhamdulillah